Setelah bentrokan sengit dengan tembakan artileri, tentara Israel telah memperluas lagi operasi militernya di Gaza Tengah pada Rabu 3 Januari 2024 malam. Perluasan daerah operasi militer Israel pun ditandai dengan tank-tank Israel yang terlihat di pintu masuk sisi utara Al-Maghazi. Dilaporkan Al-Jazeera, pada Kamis 4 Januari 2024 pagi, ribuan pengungsi Palestina mulai meninggalkan kamp-kamp pengungsian segera setelah mereka menerima selebaran peringatan dari militer Israel yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Peringatan ini kembali memaksa ribuan warga Palestina di sana mengungsi dari kamp-kamp pengungsian dari Kamp Burij, Magazi, dan Nuseirat. Selebaran itu berisikan informasi bahwa pasukan Israel akan beroperasi secara intensif di daerah yang kini dilabeli mereka sebagai zona tempur berbahaya. Peringatan ini memaksa banyak keluarga untuk segera meninggalkan rumah mereka dan gerakan pengungsian besar-besaran lain mulai terlihat di pusat jalur Gaza menuju Deir Al-Balah dan kota Rafah di bagian selatan. Warga tampak mengemasi sedikit barang dan bergegas pergi dengan menaiki truk maupun gerobak yang dikarik hewan seperti keledai. Serangan militer Israel juga makin agresif di tepi barat. Bahkan serangan yang dilancarkan pasukan Israel di sana tanpa peringatan. Israel melayangkan serangannya begitu saja ke kamp pengungsi Nur Shams di Tul Karem, Tepi Barat. Akibat dari serangan itu, 17 warga Palestina terluka dan 13 orang diantaranya mengalami patah tulang karena dipukuli tentara Israel saat diintrogasi. Saat serangan itu, pasukan Israel menahan 400 pria Palestina dan melakukan introgasi di luar lokasi. Penggerbekan di kamp pengungsi itu, Israel mulai pada selasa malam 2 Januari 2024. Terima kasih telah menonton!